Empat hari jelang tahun baru, Badara Soekarno-Hatta kembali dipadati ribuan penumpang pesawat. Antrian pengguna bodas transportasi udara terlihat di kaunter check-in. Ini dipenuhi penumpang yang akan ke destinasi wisata untuk libur malam tahun baru. Tujuan favorit penumpang mayoritas ke Bali, Medan, serta Yogyakarta. Sementara untuk tujuan luar negeri, Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang kembali naik 7 persen jika dibanding hari biasa. Sementara peningkatan jumlah penumpang keluar negeri naik cukup signifikan. Ada 292 ribu BNI yang keluar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah ini naik 40 persen jika dibanding Desember periode tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Bagaimana update arus balik libur Natal dan Tahun Baru? Kita sudah terhubung dengan reporter Rusdi Muslim yang telah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi, Rusdi bagaimana kondisi terkini saat ini di sana? Ya, selamat pagi, Yamanah, serta pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 4 hari gelau libur tahun baru, Bandara Soekarno-Hatta kembali dipadati oleh ribuan penumpang. Karena sebelumnya 2 hari kemarin sempat mengalami keturunan juga penumpang, kali ini naik kembali seiring dengan seakan berakhirnya tahun 2023. Kebanyakan penumpang memang untuk tujuan-tujuan destinasi favorit seperti Bali, Medan, serta Yogyakarta. Yang menarik, Yohana, penumpang kebanyakan keluarga ini juga sudah mulai terlihat di mana tercatat kurang lebih ada sekitar 292 ribu penumpang yang warga negara Indonesia ke luar negeri. Yang artinya memang tingginya alimu masyarakat khusus yang warga negara Indonesia untuk ke luar negeri. Di mana berdasarkan data pengelola bandara tercatat hari ini diperkirakan ada sekitar 135 ribu penumpang, baik yang domestik maupun luar negeri. Nah, untuk tujuan favorit luar negeri itu terutama untuk negara Singapur, Kuala Lumpur, Sertarjeda. Dapat saya kabarkan di mana memang kebanyakan para penumpang memahatkan waktu libur tahun baru serta adanya libur sekolah untuk berwisata religi ke Tanah Suci. Sehingga diperkirakan pada setiap harinya di Bandar Soekarnasi kurang lebih ada 11 ribu calon jemba A umpah yang akan pergi ke Tanah Suci. Demikian ya, anak. Sehat arus libur Natal dan Tahun Baru ini sangat banyak dipadati oleh penumpang. Bagaimana dengan harga tiket di sana, kenaikannya? Ya, Yohana sudah menjadi hal maklum di mana memang ketika fixation atau musim liburan, harga tiket pasti mengalami kenaikan. Kenaikan ini diperkirakan antara 40 hingga 80 persen. Hal ini seiring dengan memang meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Namun begitu memang harga tiket ini masih dalam batas tarif atas yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dan pengelola Bandara memperkirakan puncak dari libur tahun baru akan terjadi pada Jumat esok atau tepatnya tanggal 29 Desember 2023. Demikian ya, anak. Ya, baik. Terima kasih Rusdi Muslim atas informasi Anda dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas ke Bali dan hati-hati bagi para pemirsa yang tengah melakukan perjalanan agar tetap selamat sampai tujuan.